Intro Pada hari Jumat 10 Mei di tahun 2024 terjadi pernikahan dari Lini bersama Rizky Fabian atau Mahalini Raharja bersama Rizky Fabian dimana pernikahan itu resmi terjadi pada pagi hingga siang hari dan mereka telah sah menjadi suami dan istri menariknya acara pernikahan kali ini akan diadakan dua kali dimana pada pagi hingga siang hari merupakan proses ijab kabul dan di malam hari akan ada pesta pernikahan dari Mahalini bersama Rizky Fabian tentu saja ini menjadi suatu proses yang mengharukan dan banyak orang menanti-nantikan hubungan mereka bisa sampai ke dunia pernikahan dan itu semua terjadi pada hari Jumat 10 Mei di tahun 2024 dan terlihat ya teman-teman wajah dari Rizky Fabian terlihat cukup gugup ketika menuju ke proses ijab kabul ya teman-teman btw disini ada juga bridesmaid atau pengiring mempelai wanita dan disana ada nama dari Tiara Andini, Al, Siva dan juga Keisha Lefronka dan mungkin teman-teman akan bertanya kenapa Al bisa menjadi bridesmaid dimana Al bisa menjadi bridesmaid dikarenakan Al merupakan teman dekat ataupun sahabat dari Mahalini ya teman-teman jadi sangat wajar ketika itu terjadi lalu disana juga terdapat anak-anak dari Indonesian Idol Season yang ke-10 yang turut datang memeriakan acara penikahan dari Lini bersama Rizky Fabian dimana memang pada pagi hingga siang hari yang datang hanyalah terdapat nama dari Tiara Andini Siva Magnolia dan Keisha Lefronka yang hadir sebagai bridesmaid atau pengiring mempelai wanita dan disatu sisi hadir juga nama dari Ola Elanor dan juga Samuel Cipta dan mungkin teman-teman bertanya kenapa kok hanya 5 orang dari anak Indonesian Idol Season yang ke-10 yang hadir jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman dimana menurut info yang beredar nanti malam bakalan komplit semua anak Indonesian Idol Season ke-10 akan hadir ya teman-teman karena memang ini menjadi acara pernikahan yang mewah dan itu memang dilakukan demi Lini bahagia ya teman-teman dan mungkin teman-teman penasaran bagaimana sih proses menuju ke ijab Kabul dari Rizky Fabian bersama Mahalini Raharja jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman teman-teman bisa melihat video setelah ini ya teman-teman sekedar informasi saja nama dari Mahalini di bulan Mei di tahun 2024 sudah resmi memeluk agama Islam ya teman-teman sehingga ini menjadi suatu hal yang positif karena mereka menikah dengan satu agama bagaimana pihak keluarga dari mempelai wanita juga sangat setuju jikalau nama dari Lini berpindah agama sebelum kita menuju ke proses ijab Kabulnya kalau boleh tahu apa harapan dari teman-teman kepada Lini bersama Rizky Fabian coba dong tolong tulis di kolom komentar ith sebelum lanjut menonton videonya teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe komen, like, dan juga share ya teman-teman kalau bisa donasi juga kali ya selamat menonton videonya selamat menonton videonya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang berbahagia bersama-sama kita akan menyampaikan Rizky Fabian Amriyansyah Sukisna untuk tercinta dari Bapak Inti Sukisna dan Aumah Rumah Ibu Rina Jubaidah menuju kejaikan bidang tinggi dan diantarkan oleh sahabat terdekat dan juga adik-adik bersama dan diantarkan dengan mengucapkan dan diantarkan kata-kata tercinta bersama-sama bergantikan tangan mencari rida Allah dalam lingkai ibadah menyelitkan setiap keluarga restu dari keluarga untuk menjadi keluarga yang sakina mawadah wabarakatuh terima kasih Bismillahirrahmanirrahim 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 wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa tahtihi ajma'in al-Mabad Enanda Rizky Pebian Andriyansah Bin Sukisna Saya nikahkan dan saya kawinkan kau kepada Enanda Li Ketut Mahalini Ayuraharja Binti I Gedi Suraharja dengan mas kawin wang tunai sebesar Rp10.050.000 dan logam mulia 20 dan 24 gram yang dibayar tunai Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayuraharja Binti I Gedi Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai Alhamdulillah 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Yai Alhamdulillah Alhamdulillah Yang lain nge-review makanan, kita mah nge-review Wih leh, kayu, kayu nge-jati Gak ada orang gak sih?